hai oke Halo guys jumpa lagi di channel saya tendreservice pakai berteman-teman semua semoga dalam keadaan sehat semua ya oke guys kali ini kali ini kita sharingnya agak berbeda kali ini saya akan membawakan bagaimana cara membuat apa menggunakan sebuah power supply ya ini sebuah power supply yang dipakai untuk tes eh untuk reparasi handphone ya guys Oke guys disini saya menggunakan power supply disini ada mereknya kucu ya dan ini serinya kc1502dd dan untuk jenis power supply ini cukup ini ya cukup banyak digunakan para teknisi Oke teman-teman teman-teman langsung aja saya akan sharing bagaimana cara menggunakannya teman-teman nih kita sama-sama teman-teman pemula kita berbagi ya jadi disini ada pertama disini ada selektor untuk apa Karen ya ampernya ya teman-teman dan disini ada selektor untuk pilihan daripada tegangannya mulai dari 1,5 volt 3 4 6 sampai yang terakhir 15 volt ya atau 0-15 volt dan disini ini kegunaannya nanti kita untuk apa ini untuk settingan tegangan dimulai dari nol ya teman-teman ini nanti selektornya yang kita mentokin disini nanti saya praktekkan ya jadi eh langsung aja ini power supplynya sudah hidup sorry saya balikin ke settingan dasar dulu ya tegangan ini 1,5 volt jadi disini saya pindahin tegangan 1,5 volt jadi disini tergantung kebutuhan daripada ini teman-teman serp tuang servis ya tuh seri ya jadi bahwa ada beberapa pilihan tegangan kita tentukan aja kebutuhannya jadi ini saya mulai dari sorry ini tegangan 1 ke 1,5 volt jadi disini saat tampil 1,4 volt itu masih dalam range-nya ya teman-teman coba kita pindahkan ke selektor yang kedua ya di sini tegangan 3,6 volt bisa terlihat ini jadi displaynya 3,6 volt ya ke teman-teman sekalian kemudian kita putar lagi di tegangan 4,8 volt dan kemudian tegangan berikutnya itu tegangan di 6 volt ya tampil 6 volt dan kemudian tegangan di kita lihat ini 7,2 volt jadi sangat mudah ya kita kita bisa menentukan tegangan kebutuhan kita di rata-rata di handphone itu menggunakan tegangan disini ya seputaran 3,6 volt atau 4,8 volt ya teman-teman sekalian ini selektornya saya setting di angka 7,2 volt ini tampilnya 7,2 volt kemudian ini penjelasan yang yang tegangan yang paling ini ya di selektor terakhir ya teman-teman sekalian jadi disini yang perlu yang perlu teman-teman di rumah ketahui jadi disettingan air ini disettingan 0-15 volt ini kita bisa menentukan tegangannya dari 0-15 volt ya jika teman-teman di rumah ingin apa menentukan tegangan misalnya di misalnya di antara 1-4 volt jadi kita ingin menentukan di angka yang sesuai kita inginkan jadi kita bisa mengutar selektornya disini ya di angka 0-15 volt ini jadi cara menyetting tegangannya jadi ketika kita putar selektornya di di opsi 0-15 volt di display belum muncul karena ini nanti untuk settingan kemudian ini kita menggunakan daripada dua selektor yang disini nah langkahnya yang kita lakukan pertama kita ini selektor yang sebelah kiri atau tulisannya disitu fine kita mentokin aja ya ke kanan kita mentokin ke kanan bisa dilihat ini saya putar ke kanan sampai kandas sampai kandas ke kanan ya nah nanti untuk mengejasnya untuk mengejasnya perlahan-lahan atau sesuai kebutuhan yang kita butuhkan ini pada selektor sebelah kanan ini ini gunanya kita coba ya perlahan-lahan nanti kita lihat tegangannya nanti sampai dia mentok itu akan mendekati yang k-15 volt ya kita lihat ini saya putar perlahan-lahan ke kanan ya kita lihat perubahan tegangannya nah itu sudah naik ya disini lebih detail lagi untuk pilihan tegangannya kalau di selektor sini tadi di sebelah sini dia sudah ditentukan 1,5 3,6 4,8 6 dan 7,2 itu sudah ditentukan tapi kalau disini kita bisa memilih ya dari tegangan terkecil sampai besar 15 volt ini ini saya just pelan-pelan bisa dilihat teman-pelan ini kita bisa just tegangannya sesuai yang kita inginkan ya nah misalnya kita mau kita coba di angka 6,5 volt ya 6,5 volt kita lihat sorry nah itu jadi bisa kita tentukan tegangan sesuai apa yang kita inginkan jadi cara seperti itu temen-temen kita putar selektor ini sampai mentok di pilihan atau opsi 0-15 volt kemudian ini selektor fine ini kita putar sampai kandas ke sebelah kanan dan ini dan selektor yang satu ini yang course ini yang untuk menentukan tegangannya mulai dari dasar 0-15 volt ini saya coba saya mentokin ya ini coba saya mentokin ke kanan sampai kah dia di angka 15 volt atau mendekati mah 15 volt nah ini 14,8 volt jadi itu masih dikatakan masih dalam range-nya ya empat hanya kurang 0,22 volt tidak masalah oke teman-teman jadi seperti itu ya jadi untuk untuk teman-teman tuser khususnya tuser pemula ya seperti ini cara menggunakan power supply khususnya ini yang tipe yang sorry yang merek kocu dan tipenya ini kasih 1502 dd jadi sangat mudah teman-teman jadi tergantung kebutuhan daripada teman-teman saat memperbaiki tegangan berapa yang dibutuhkan perlu diingat ya teman-teman ini untuk untuk arusnya maksimalnya hanya 2 ampere ya oke jadi selamat mencoba teman-teman di rumah semoga sharing kali ini bermanfaat ya teman-teman oke saya lupa membahas tentang ini di sini ada kabel outputnya ya jadi ketika kita membeli persupply ini kita dikasih langsung kabel outputnya jadi cara memasangnya gampang di sini ada untuk outputnya ya kabel output utamanya itu yang seperti ini ini ada prop positif dan negatif atau kutub set positif atau negatif jadi kita colokin yang prop positif di merah dan yang hitam ini di sini di negatifnya dan ini untuk ground ya ini seperti ini sebentar oke seperti itu teman-teman sesuaikan aja warna kutubnya ya dan di sini ada ada 3 pasang kabel outputnya 3 pasang ya bisa dilihat ini ada 3 pasang ini ada 3 pasang ada jenis penjepit kecil ini penjepit buaya ya ini ada penjepit buaya kemudian ini ada 2 pasang lagi ini model ini ini ya probe jarum ya bisa kita tekan hingga muncul ininya ke kepalanya atau pinnya di luar ya bisa dilihat di sini ini kita tekan dia akan mengeluarkan pin bisa dilihat ya teman-teman ini bisa dilihat kurang jelas nah ini dia jadi kita tekan pinnya keluar jadi cuman tiga pasang satu pasang ini yang menggunakan jepit buaya dan ini dua pasang lagi menggunakan pin ya oke jadi teman-teman rumah cukup sekian jadi kesimpulannya power supply ini memang sangat kita butuhkan untuk melakukan service khususnya reparasi handphone ya oke teman-teman seperti itu tutorialnya semoga bermanfaat teman-teman di rumah semoga video ini berguna atau membantu teman-teman tuser pemula nanti untuk untuk lebih jelasnya jangan lupa ditonton dari awal ya supaya jelas untuk cara menggunakan power supply ini jadi nggak susah sangat mudah tapi juga teman-teman memang ini di rumah masih awam sebaiknya sebaiknya lebih tahu mendasar mengenai cara menggunakan power supply ini ya memang disarankan ini tidak tidak untuk digunakan bagi teman-teman yang sama sekali tidak ini ya pengetahuan atau teori dasarnya karena nanti agak ini juga ya susah nanti oke teman-teman sekalian cukup sekian video video saya kali ini semoga sharing cara menggunakan power supply ini bermanfaat dan berguna mohon bantuan ya teman-teman untuk dukung channel saya ini makasih sampai ketemu di video saya berikutnya salam service tendra service bye guys selamat menikmati selamat menikmati